Ya, pemirsa diduga konsleting listrik, dua ruko di Kota Jambi terbakar. Akibatnya, Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Jambi menerjunkan enam unit mobil pemadam kebakaran dan enam pepersonil guna memadamkan kebakaran yang terjadi di RT6, Kelurahan Raja Wali, Kejamatan Jambi Timur. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kebakaran terjadi di RT6, Kelurahan Raja Wali, Kejamatan Jambi Timur, Kota Jambi selasa 5 Desember 2023. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Avanti, menyampaikan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 12.16 waktu Indonesia Parat dan langsung menuju lokasi kebakaran yang berada di RT6, Kelurahan Raja Wali, Kejamatan Jambi Timur. Dugaan sementara, api berasal dari kipas angin yang ditinggal dan masih dalam terhukung dengan aliran listrik dan mengalami konslet hingga mengakibatkan sejumlah parang elektronik juga ikut terbakar. Dalam proses pemadaman api, pihak pemadam kebakaran atau dam Karkota Jambi menerjunkan enam unit mobil pemadam kebakaran dan enam pepersonil. DTAP kita menurunkan, ada enam unit dan personil 60 orang. Kita mengantisipasi kalian kembali datang semuduk di lokasi ini dan dari dugaan yang kami datangkan, ini adalah kipas angin yang di atas laporan yang masih dihidupkan oleh penguruh rumah, tapi rumah dikunci. Ini bisa menyebabkan kejadian kebakaran dan kejadian kebakaran tersebut. Ada beberapa bahan yang dihidupkan kebakaran dan sehingga menjabat di rumah sebelahnya. Mustari mengungkapkan, satu unit ruko itu dihuni oleh satu kartu keluarga dan di sebelahnya juga dihuni satu kakak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terima kasih.